Minang kata reka pikir nguniang ken rasa kapok kasaban oknum warga nungarempak aturan parkir, Dinas Perhubungan Kota Bandung bakal ngelarap ken sanksi cabut pentil ke kendaraan anu diparkir di lahan anu dipahing. Eta sanksi cabut pentil teh bakal memiti di uji coba dina awal minggu harap pikir ngajirat oknum warga anu remen parkir ilegal di jalan protokol Kota Bandung. Sejumlah yang sanksi timimiti digembok ban tepika ditapelan stiker horeng hentumata kapok oknum warga nungyorang parkir ilegal sangkan tuhukan apa mahing parkir di sababara jalan protokol di Kota Bandung. Bukituna, Dinas Perhubungan Kota Bandung bakal ngelarap ken sanksi tambahan bikin oknum warga anu parkir ilegal nyayetak nyabut pentil atau ban kendaraan anak di kempesan. Eta sanksi nyabut pentil teh bakal memiti di uji coba minggu harap dina operasi penindakan ketertiban lalu lintas anu dikekolakan ku Dinas Perhubungan Rukun Gawejeng Petugas Satlantas Polresta Bes Bandung Katut POM TNI. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Nandeskin etas sanksi cabut pentil teh mengrupal lajuning laku tindak putusan wali kota Bandung tanggal 8 Oktober tahun 2018 mengenaan pengamunan tim penegakan hukum dina widang pengendalian turta katartiban transportasi. Baik, jadi operasi cabut pentil ini merupakan salah satu inovasi dari bisuk bekerjasama dengan aparat terkair untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membuat efek jerak bahwa sebaiknya kalau cinta kota Bandung jangan parkir sembarangan karena harap mereka tidak sadar banyak masyarakat yang ditutupkan dan karena sudah dilakukan beberapa inisiatif baik itu pengembokan, penderekan maupun penentang stiker sekarang ada inovasi yang terbaru yaitu operasi cabut pentil dan harapan kami masyarakat bisa lebih sadar dan lebih berhati-hati mulai minggu depan jangan parkir sembarangan loh di kota Bandung Eta tambahan sangsi cabut pentil TDP harap bisa ngelantarankan warga anumawa kendaraan ngerasa rempan upama parkir sagawaya Kukituna, tayya anumarkirkan kendaraanana di Manawae anuremen ngabalukarkan macet Iwana Kurniawan, Bandung TV